Intro Shalom kekasih Tuhan Kembali lagi bersama saya Friedrich Siregar Dalam Sunday News Kekasih Tuhan Berikut ini adalah jadwal kehidupan ibadah Gereja Bethany Fever of God Selama sepekan Kesatuan hati Tumbuh bersama dan memenangkan jiwa Dalam family altar yang diadakan Pada hari Selasa jam 7 malam Bertempat di wilayah masing-masing Dan wajib mengikuti protokol kesehatan SOM Sekolah Orientasi Melayani Yang diadakan pada hari Rabu jam 7 malam Bertempat di gedung Gereja Bethany Fever of God Ring Road Balikpapan Dan wajib mengikuti protokol kesehatan Pengarahan FA Yang diadakan pada hari Kamis Jam 7 malam Bertempat di gedung Gereja Bethany Fever of God Ring Road Balikpapan Dan wajib mengikuti protokol kesehatan Menara Doa Yang diadakan pada hari Jumat jam 12 siang Bertempat di Aprum Hall Gereja Bethany Fever of God Ring Road Balikpapan Doa Pencurahan Roh Kudus Yang diadakan pada hari Jumat jam 7 malam Bertempat di gedung Gereja Bethany Fever of God Ring Road Balikpapan Doa Fajar Kemenangan Yang diadakan pada hari Sabtu jam 5 pagi Bertempat di gedung Gereja Bethany Fever of God Ring Road Balikpapan Dan wajib mengikuti protokol kesehatan Kekasih Tuhan berikut ini adalah jadwal ibadah raya Gereja Bethany Fever of God Ibadah 1 jam 8 pagi Ibadah 2 jam 5 sore Bertempat di gedung Gereja Bethany Fever of God Ring Road Balikpapan Untuk ibadah Erogeneration Diadakan jam 8 pagi Bertempat di Aprum Hall Gereja Bethany Fever of God Ibadah 1 jam 10 pagi Ibadah 2 jam setengah 1 siang Ibadah 3 dewasa muda jam 6 sore Bertempat di Bethany Hall Living Plaza Lantai 3 Balikpapan Kekasih Tuhan kami mengingatkan kekasih Tuhan Sebelum mengikuti ibadah bersama kami Kekasih Tuhan harus mendaftarkan diri Dengan cara menghubungi call center Di nomor 0821 5757 9280 Dan kekasih Tuhan Pendaftaran akan dibuka mulai hari Senin Sampai hari Jumat Dan pada hari Sabtu Kekasih Tuhan akan mendapatkan balasan Untuk nomor kursinya Kekasih Tuhan kami juga mengingatkan kekasih Tuhan Dimanapun kekasih Tuhan pergi dan berada Kekasih Tuhan harus menerapkan protokol kesehatan Yang pertama wajib memakai masker Yang kedua wajib mencuci tangan Atau menggunakan hand sanitizer Yang ketiga wajib menjaga jarak Yang keempat wajib mengurangi mobilitas Dan yang kelima wajib menghindari kerumunan Dan mari kekasih Tuhan Kita tetap selalu menjaga iman dan imun kita Demi kenyamanan bersama Kekasih Tuhan kami menghimbau Agar kekasih Tuhan mendownload aplikasi Pudul Lindungi Yang kekasih Tuhan bisa download melalui Google Play Store Atau APP Store Dan kekasih Tuhan aplikasi Pudul Lindungi ini Akan dipakai sebelum memasuki Gedung Ibadah Gereja Betani Fever of God Sekian Sunday News untuk minggu ini Kami mengucapkan selamat datang Bagi Anda kekasih Tuhan Yang baru pertama kali beribadah bersama kami Dan kami juga mengucapkan selamat ulang tahun Bagi Anda kekasih Tuhan Yang berulang tahun dalam minggu ini Stay safe and keep pray to God Tuhan Yesus berkati Shalom Haleluya Tuhan Yesus berkati